Pada Kamis 24 Maret 2022, pemimpin kecenya Ramzan Kadyrov mengklaim pasukannya telah menguasai balai kota Mariupol. Tak hanya itu, ia juga mengklaim telah mengibarkan bendera Rusia di kota tersebut. Dalam sebuah video juga menunjukkan sekelompok tentara mengibarkan bendera bergambar pemimpin kecenya. Bendera itu dikibarkan di atas gedung kejaksaan Levo Berechni. Dalam unggahannya di telegram, Kadyrov menunjukkan video rekaman telepon di kecenya. Dalam rekaman itu terdengar anggota Parlemen Rusia, Adam Delinkanov, sedang berbicara kepada pasukan kecenya. Isi percakapan tersebut berupa keberhasilan merebut gedung otoritas Mariupol dan pengibaran bendera Rusia. Dikutip dari Kompas.com Jumat 25 Maret 2022, dalam sebuah video yang rilis beberapa jam kemudian, Kadyrov mengatakan pasukan Moswa telah sepenuhnya membersihkan daerah permukiman di bagian timur kota Mariupol. Dikabarkan kota Mariupol telah dikepung oleh Rusia sejak invasi pertama terjadi. Zelensky menyebut hampir 100 ribu orang terjebak di kota itu tanpa makanan, air, dan listrik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!